Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dendan Nah di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita Terungkap sosok ini yang minta Anji Ex-Vocalist Drive tanggung jawab atas kehamilan Sela Mercier Namun sebelum lanjut saya ingatkan lagi nih buat kalian Mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara Klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan tekan tombol like-nya juga ya guys Biar channel ini semakin berkembang Setuju? Anji Manji yang kini tengah tersandung kasus narkoba Pernah mengakui telah menghamili Sela Mercier di luar nikah Tapi Sela Mercier gak menutup mantan vokalis band Drive itu bertanggung jawab Justru sosok ini yang menantang Anji Manji bertanggung jawab Benar dia adalah Rini Wulandari alias Rini Idol yang ketika itu adalah pacar Anji Manji Pada 2010 lalu dunia hiburan tanah air dihebohkan dengan kabar Sela Mercier hamil di luar nikah Sela Mercier menyebut Anji ketika itu vokalis band Drive sebagai ayah dari anak yang dikandungnya Derita Sela Mercier semakin bertambah karena ketika itu dia juga harus mendekam di penjara karena kasus narkoba Anji sendiri sudah mengakui perbuatannya pada 2019 lalu Anji kembali diingatkan soal skandalnya dengan Sela Mercier 10 tahun yang lalu itu Ketika itu Anji mengunggah foto masa lalunya bareng seorang bocah lewat Instagramnya Dalam foto itu Anji terlihat masih kurus dan ia belum botak seperti saat ini Rupanya foto tersebut diambil di tahun 2008 saat lagu Drive yang berjudul Melepasmu baru saja dirilis saat itu Banyak pengikut Instagram Anji yang menyoroti perubahan ayah tiga anak itu Ada yang mengingat-ingat saat Anji masih berdandan dengan gaya khasnya di atas panggung Ada juga yang salah fokus pada tubuh Anji yang saat itu masih begitu kurus Tapi ada juga satu yang tiba-tiba melipir tanya soal masa lalunya dengan Sela Mercier Mendapat komentar seperti itu Anji langsung membalas komentar warganet tersebut Dan mengatakan kalau kasusnya di masa lalu itu sama sekali tak membuatnya bangga Belum itu tahun 2009 dan saya gak suka masa-masa itu karena bukan prestasi yang patut dibanggakan Balas Anji Kabarnya Anji Manji sedang mabuk saat melakukan hubungan terlarang dengan Sela Mercier pada 2010 lalu itu Tapi Anji membantah kabar itu Kami gak mabuk saat itu memang pacaran Kata Anji dalam acara Alvin and Friends September 2018 silam Masalah ini tidak sederhana aku dan Sela berhubungan layaknya laki-laki dan perempuan Jadi aku tidak dalam keadaan mabuk seperti yang diberitakan selama ini Aku mabuk itu sama sekali tidak benar ungkapnya Walau begitu hubungannya dengan Sela Mercier kini baik-baik saja Anji juga terlihat beberapa kali mengunjungi putrinya yang tinggal di Bali bersama Sela Tidak sendirian Anji kerap mengajak istrinya Wina Natalia dan anak-anak mereka mengunjungi Leticia Sempat disuruh tanggung jawab oleh Rini Idol Soal Sela Mercier yang hamil di luar nikah Anji mengaku sebagai orang pertama yang dihubungi oleh mantan Roger dan Warta itu Walau begitu menurut Anji Sela Mercier gak meminta Anji untuk tanggung jawab Ketika itu usia kehamilan Sela sudah 2 bulan cerita Anji Dia bilang aku hamil dan ini anak kamu Dia bilang lagi aku gak maksa kamu untuk tanggung jawab Yang penting aku sudah ngasih tahu kamu kalau ini anak kamu Aku akan merasa bersalah jika gak ngasih tahu kalau dia anak kamu Kabarnya justru Rini Idol yang ketika itu minta Anji bertanggung jawab Kalau misalkan itu anaknya ya tanggung jawab lah aku ngasih selamat Ujar Rini Idol pada April 2010 Namun ada hal yang mengejutkan dan bikin penasaran Jelas-jelas Anji telah menghamili Sela Mercier di luar nikah Nah justru sosok ini yang minta ex-vokalis drive bertanggung jawab Atas kehamilan mantan Roger dan Warta itu Anji sekarang bukan kepentingan aku lagi Nah segitu aja berita kali ini dari Dendan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!